Hai guys welcome back to my channel kembali lagi di channel aku dan di video hari ini aku mau bahas peranabulan lagi yaitu mengenai tanda-tanda kalau anabul kalian punya masalah kemih dan gimana sih cara mengatasinya nah sebelumnya lanjut mengenai tanda-tanda kalau kucing kalian tuh punya masalah kemih dan gimana cara mengatasinya jangan lupa subscribe comment like and share video aku ke media sosial kalian ya dan jangan lupa juga follow Instagram aku di sini so sebelum kita bahas mengenai tanda-tanda penyebab anabul kalian tuh punya masalah kemih sekarang kita bahas dulu penyebab kucing kalian tuh punya masalah kemih yang pertama yaitu ada sis sis yaitu gangguan peradangan berlebihan pada kucing kalian nah sis sis ini bisa disebabkan karena gangguan stres atau kecemasan pada kucing kalian kedua ada bakteri nah bakteri ini bisa masuk ke saluran kemih kucing kalian yang menyebabkan kucing kalian tuh nggak nyaman dan akhirnya sulit buang air kecil secara normal nah yang ketiga itu ada penyumbatan nah penyumbatan ini terjadi di saluran kemih kucing kalian yang akhirnya bikin kucing kalian tuh susah buang air besar dan ini bisa juga lo menyebabkan kehilangan nyawa kucing kalian jadi hati-hati ya guys yang keempat itu batu nah bukan manusia doang lo yang bisa mengalami batu ginjal tapi anabul kalian juga bisa karena bakteri tadi dan peradangan akhirnya membentuk kristal di saluran kemih kucing kalian yang akhirnya membentuk menjadi batu yang menyebabkan kucing kalian tuh susah mengalami yang namanya buang air kecil yang kelima itu ada parasit walaupun ini tuh jarang terjadi pada kucing kalian tapi parasit ini bisa banget terjadi kalau kucing kalian itu memakan cacing tanah jadi kalian tuh harus perhatikan kucing kalian secara baik-baik ya guys nah sekarang tanda-tandanya apa aja sih kalau anak bu kalian tuh punya masalah pada kandung kemihnya yang pertama itu sembuh kecil nah kalian sering ngeliatin nggak anak bu kalian tuh sering berjongkok atau sering mengejan tapi tidak mengeluarkan urin kalau kalian sering ngeliat anabul kalian tuh sering mondar mandir kayak seperti mau buang air kecil tapi nggak mengeluarkan urin nah itu menjadi salah satu faktor kalau kucing kalian tuh bisa jadi mengalami yang namanya masalah kandung kemih pada saluran kemihnya yang kedua itu darah pada urin nah kalian pernah lihat nggak kalau kucing kalian tuh mengeluarkan urin tapi berbarangan dengan darah nah itu bisa menjadi salah satu indikasi faktor kalau kucing kalian tuh punya masalah saluran kemih nah ini terjadi karena tadi penyumbatan atau radang pada saluran kemih kucing kalian yang menyebabkan urin berbarengan ke warnanya dengan darah nah itu kalian juga mesti lihat ya guys apakah berlanjut berhari-hari atau enggak kalau kalian misalkan lanjut berhari-hari terus kalian udah diobatin tapi tidak sembuh juga kalian langsung harus cepat-cepat bawa ke dokter ya guys jangan sampai terlambat yang ketiga itu menjilati area kemaluannya secara berlebihan nah kalian sering lihat nggak kalau anabul kalian tuh menjilati area kemaluannya secara berlebihan nah kalau kalian lihat kucing kalian tuh sering menjilati area kemaluannya secara berlebihan bisa menjadi salah satu indikasi guys faktor guys karena bagi kucing menjilati area kemaluannya itu bisa meredakannya di sementara tapi bukan berarti bisa menghilangkan rasa sakitnya guys jadi kalian tuh harus perhatikan ya guys kucing kalian nah sekarang gimana sih cara mengatasinya nah disini aku bakal kasih tahu based on my experience ya guys jadi aku mau cerita sedikit jadi sebelumnya kucing aku yang namanya puma kalau kalian tahu kalian pernah lihat video aku sebelumnya yang tentang puma nah disini tuh sebelumnya si puma ini kucing aku tuh punya masalah pada seluruh kemih jadi dia ini sering banget buang air kecil secara berlebihan dan sembarangan jadi dimana-mana guys dia tuh sering banget buang air kecil dan sering banget mengejan gitu loh guys tapi nggak ngeluarin dan akhirnya waktu itu aku kagetnya dia mengeluarkan urin berbarengan dengan darah akhirnya aku cari-cari info gimana sih cara mengatasinya akhirnya aku nemu obat dan aku kasih makanan yang bisa menedakkan infeksi saluran keminya nah pengobatan pertamanya aku kasih ke anak bulaku itu dari vesia nah dia ini tuh bentuknya kapsul guys kapsul tuh dan aku kasih kucing aku ini ke puma ini pagi dan malam jadi dua hari sekali dan aku kasih selama seminggu dan syukurnya setelah aku kasih ini selama seminggu dia udah nggak kencing darah lagi dan kacingnya juga udah normal sebenernya pas aku kasih tiga harian pun dia udah mulai-mulai merda ya guys dan tapi bener-bener ilangnya tuh udah semingguan aku kasih dan gimana aku cara ngasihnya aku itu aku buka jadi ini kapsulnya aku buka langsung aku kasih ke anak bulaku aku tetesin aku masukin kayak gini guys karena si puma ini tuh nggak bisa aku kasih langsung kapsul kalau kucing kalian tuh bisa makan kapsul ya guys kalian gini aja kucing kalian buka agar tadahin ke atas kalian masukin aja kalau kucing kalian tuh terbiasa minum obat ya guys atau nggak bau nggak rusuh nggak kayak reyok lah nah kalau si puma ini agak susah guys dikasih kapsul jadi aku buka atau kalian juga bisa taruh di spuit kalian kasih air ini kalian buka kasih air terus kalian spuit terus kalian bisa masukin langsung aja ke mulutnya kalau kucing kalian tuh susah buat minum obat ya guys nah yang kedua itu ada Royal Canin Urinary jadi aku kasih juga nih Royal Canin Urinary karena Royal Canin Urinary ini kan emang dikhususkan untuk masalah pada kemihkan anabol kalian ya guys jadi aku kasih berbarengan dengan Veskika ini jadi secara ngasihnya tuh aku biasanya kasih makan dry food aku yang biasa aku kasih buat anabol aku tuh yang apa chester jadi aku kasih makan itu dulu habis itu aku minumin obat ini Veskika ini ke kuma habis itu baru aku kasih makan Royal Canin Urinary ini jadi ada tiga step sih yang biasanya aku lakuin untuk anabol aku jadi aku kasih makan dry food biasa terus aku kasih obat terus aku kasih makan Royal Canin Urinary dan syukurnya Alhamdulillah ya Alhamdulillah kucing aku akhirnya sembuh dan nggak pernah yang namanya kencing darah lagi dan alhamdulillah kucing aku sembuh nggak pernah kencing darah lagi dan kencingnya juga udah normal tapi guys buat kalian nih misalkan kalian tuh kucing kalian tuh punya masalah mie terus kalian juga udah ngikutin aku nih misalkan kasih obat ini terus kasih makan Royal Canin tapi belum sembuh juga kalian langsung aja ya langsung bawa ke dokter karena takutnya tuh udah bahaya banget takutnya kemana-mana dan akhirnya mengancam nyawa anabol kalian so guys jadi mesti hati-hati ya guys kalian juga harus lihat nih perkembangannya nih kalau misalkan tiga hari nggak berkurang terus malah sama aja kalian harus langsung aja ya bawa ke dokter terakhir dulu video aku hari ini tentang peranabolan semoga videonya itu bermanfaat bisa juga menjadi referensi untuk kucing kalian nih yang mungkin lagi mengalami masalah saluran kemis terus kalian tuh bingung gimana sih cara mengatasinya terus ini tuh penyebabnya apa jadi ini aku kasih tau penyebabnya apa dan ini cara mengatasi nyala aku sih based on my experience dan aku juga sersing-sersing ya guys nggak asal juga nggak sih jadi ini dan udah aku coba ke anabol aku dan alhamdulillahnya sih berhasil di aku tapi sekali lagi aku ingetin kalau misalkan kalian ngikutin pengobatan ala aku tapi secara tiga hari nih kucing kalian tuh juga masih sama aja nih nggak ada perubahan kalian langsung aja bawa ke dokter ya guys takutnya terlambat so sekian dulu video aku hari ini semoga kalian suka jangan lupa subscribe comment like and share video aku ke media sosial kalian ya guys dan jangan lupa follow instagram aku di at di hp lubita so thank you for watching see you on my next video bye bye bye